Hai shalom kakak dan teman-teman semua bagaimana kabar hari ini sore sore ini bagaimana kabarnya saya harap semua baik-baik saja oke di sini sudah ada 35 partisipan kita memulaikan responsi kita pada sore hari ini sebagai umat beragama Mari kita buka segala sesuatunya dengan doa kepada Tuhan itu itu Mari kita berdoa kepada Tuhan berdoa dimulai Bapak dalam kerjaan sorga kami bersyukur Tuhan sudah sertai kami semua dalam Zoom ini Tuhan mempertemukan kami dalam Zoom ini untuk melakukan responsi Tuhan pada kali ini Tuhan berkati kami yang ada dalam Zoom ini baik pengajar peserta maupun kami semua yang terlibat dalamnya Tuhan biarlah Zoom ini dapat berjalan dengan baik jaringan engkau yang memberkati Tuhan supaya tidak ada kendala bagi peserta dan pengajar dan pengajar ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus haleluya amin baiklah mungkin ya bagi yang tidak berkeberatan bisa on cam dulu ya yang tidak ada kendala mungkin bisa on cam supaya kita saling mengenal oke peserta mungkin bisa on cam bagi yang tidak berkendala kita silakan terima kasih oke selamat soal semua terimakasih sudah mau bergabung bersama kita semua di sini perkenalkan nama saya Pijaya Putra akan menjadi MC pada responsi kali ini untuk itu saya akan memperkenalkan dalam Zoom ini ada dua pengajar yang akan mengajar kita nantinya yang pertama ada Kak Andika Mentaruk sipil 2019 dan ada juga Kak Julio mengare dari sipil 2019 untuk mengenal lebih jauh tentang pengajar dipersilakan kepada pengajar untuk memperkenalkan dirinya lebih jauh lagi pada Kak Andika dan Kak Julio dipersilakan Oke thank you PJ jadi perkenalkan mungkin ada yang beberapa sudah mengenal saya Andika Mentaruk sipil 2019 dan ini tinggal di Manado Oke itu judul Oke terima kasih perkenalkan ya nama saya Julio mengare saya juga untuk angkatan dengan Anika di sipil 2019 mungkin itu sih yang bisa yang bisa kita perkenalkan kembalikan Oke terima kasih kepada pengajar yang sudah memperkenalkan dirinya mungkin saat ini untuk yang akan ingin bertanya-tanya tentang pengajar nanti silahkan bertanya di grup yang telah disediakan pada saat ini kita akan memulai responsi kali ini untuk itu untuk materi dipersilakan kepada pemateri untuk membawa kita bersama-sama belajar tentang materi kali ini dipersilakan Baik terima kasih PJ sudah membuka dan memberikan kesempatan untuk kami berdua memperkenalkan diri di kesempatan kali ini kami diberi kepercayaan dari teman-teman BP Litak untuk membawakan materi responsi perancangan geometrik jalan perancangan geometrik jalan perancangan geometrik jalan ini kalau mau bilang salah satu tugas besar pertama yang sipil masih so teknik sipil di Unusrat akan dapati dan memang mata kuliah ini salah satu mata kuliah terberat setelah mendengar testimoni dari senior-senior dan juga setelah kami menjalani selama beberapa semester di teknik sipil mata kuliah geometrik jalan salah satu mata kuliah yang terberat apa sebenarnya mata kuliah perancangan geometrik jalan yang akan dipelajari selama satu semester oleh teman-teman dari Sukirman Sylvia Sukirman mendefinisikan bahwa perancangan geometrik jalan merupakan bagian dari perancangan pelayanan jalan yang ditikperatkan pada perancangan bentuk fisik sehingga dapat memenuhi fungsi dasar dari jalan yaitu memberikan pelayanan yang optimum pada atas lu lintas dan sebagian jalur ke rumah-rumah di gambar di samping ini teman-teman bisa melihat ada citra satelit dari satu ruas jalan dan ini di Tinoor mungkin yang dari manado sering ke arah tomohon atau dari tomohon dan sebaliknya dari tomohon ke manado sering melewati ruas jalan ini nah di ruas jalan itu ada dua hal pertama ada pelokan atau penurunan kalau orang manado bilang ada dpbog dan ada dp naik gunung tergunung dan apa hubungannya dengan perancangan geometrik jalan next slide nah di perancangan geometrik jalan teman-teman akan diharapkan untuk mampu mendesain yang pertama alinyemen horizontal dan alinyemen vertikal juga perhitungan pekerjaan tanah atau earthwork di mana earthwork itu maksudnya adalah pekerjaan galian dan pekerjaan timbunan apa itu alinyemen horizontal alinyemen horizontal simpelnya itu yang berkaitan dengan belok kiri belok kanan dan berkaitan dengan tikungan dan berkaitan dengan belokan kalau di jalan dan alinyemen vertikal berkaitan dengan tanjakan dan turunan atau naik gunung turun gunung kalau orang manado bilang setelah didapati kedua data ini nantinya akan dilihat bagaimana jalan tersebut berpengaruh terhadap kontur tanah setempat dan kemudian akan dihitunglah berapa banyak galian dan timbunan yang akan dibutuhkan nantinya dalam perencanaan jalan oke next ini adalah salah satu citra peta kontur dimana sudah didesain satu sebuah ruas jalan dan bisa kita lihat ada yang ada kontur teman-teman ketika sudah lulus mata kuliah ketika mengontrak mata kuliah geometrik jalan kalau tidak salah ada mata kuliah pelasyarat dasar-dasar ilmu transportasi dan ada setelah melewati apa yang namanya mata kuliah ilmu ukur tanah sini ada yang belum kontrak ilmu ukur tanah kalau belum ada ya sebaiknya dipelajari terlebih dahulu karena akan sangat berpengaruh dalam desain ya ini gambar yang ditampilkan ini adalah gambar dari teman seangkatan kami angeli turangan dan kebetulan gambarnya dilakukan di lewat AutoCAD dan pada tugasnya itu tergantung dosen nantinya akan mau memberikan tugas secara manual atau lewat digital begini Oke next Oke kami telah berdiskusi dan men-melis beberapa langkah-langkah mengenai langkah-langkah pengerjaan tugas besar perancangan dan geometrik jalan yang akan teman-teman lakukan di semester tiga atau di semester lima bagi teman-teman yang belum mengontrak yang pertama menggambar trase menghitung panjang sebut trase menghitung parameter alimen horisontal menggambar alimen horisontal menghitung parameter vertikal penyanyi vertikal keperluan dan galian timbunan sampai menentukan sesioning setelah beberapa pertimbangan kami memutuskan bahwa di responasi kali ini kami tidak akan sampai membahas mengenai alimen vertikal dan galian timbunan melainkan hanya akan membahas dari penggambaran trase sampai kepada penggambaran alimen horisontal apa sebab demikian karena sebenarnya mata kuliah perancangan geometrik jalan ini 14 pertemuan di kelas saja kadang tidak mencukupi kalau teman-teman memang ingin memahami langkah-langkah dan prinsip-prinsipnya oleh sebab itu di responasi kali ini kami berdua selaku pengajar tidak mengharapkan teman-teman langsung pro atau mengetahui apa yang akan teman-teman buat di perencangan geometrik jalan nanti khususnya alimen horisontal karena memang butuh beberapa waktu agar untuk paham tapi semoga responasi yang kami laksanakan di sore menjelang malam hari ini dapat membantu teman-teman nantinya untuk bagaimana memulai dan sudah kami juga membaca dalam form response Google Docs teman-teman beberapa belum mendapatkan tugas dari dosen teman-teman ada yang belum mendapatkan format tugas ada yang belum mendapatkan mungkin ada dosen yang belum masih di kelas jadi harapannya teman-teman memahami dulu konsep-konsep apa yang sebenarnya teman-teman akan kerjakan di perencangan geometrik jalan ini oke demikian lanjut Jules oke tujuan sebenarnya dari perencangan geometrik jalan adalah menyangkut perencanaan seperti lebar tikungan landai jarak pandang dan kombinasi dari bagian tersebut geometrik jalan dapat dikatakan baik jika memberikan rasa aman dan nyaman pada pengguna jalan tersebut jadi begini geometrik jalan hanya akan berfokus pada bentuk jalan itu sendiri bukan berfokus pada bagian-bagian jalan seperti perkerasan dan mungkin apa namanya aspal dan lain sebagainya sebab perencangan geometrik jalan tidak memfokuskan di situ itu akan dibahas dalam perencangan perkerasan jalan jadi ketika teman-teman mengambil mata kuliah perencangan geometrik jalan kan teman-teman harus ketahui bahwa tujuan sebenarnya yaitu untuk merancang bagaimana bentuk atau aspek geometrik dari jalan itu tersebut gunanya untuk apa supaya menghasilkan jalan yang sesuai dengan spesifikasi yang teman-teman inginkan nah bisa lihat ada ini di China sih di gambar kita belum pernah ke China dapat di internet gambarnya ini gambar tanjakan teman-teman bisa melihat ada sebuah jalan yang menembus hutan dan kemudian naik gunung kenapa perlu dibuat kelok-kelok demikian karena mempertimbangkan aspek perencangan geometriknya ketika suatu jalan dibuat dan tidak memperhatikan aspek-aspek perencangan geometriknya maka yang ada adalah jalan tersebut tidak akan memberikan rasa nyaman kalau orang-orang bilang itu jalan membuat silakan buat orang ya jadi begitu tujuan utama sebenarnya adalah mendesain satu jalan yang ramah terhadap penggunanya dan juga ada pertimbangan cost karena ketika suatu perencangan geometrik jalan dilaksanakan dapat diketahui berapa banyak galian timbunan serta hal-hal yang perlu dikerjakan di satu daerah pegunungan sehingga perencana dapat lebih jelas oke lanjut jalan raya sendiri menurut undang-undang 38 tahun 2004 tentang jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada di permukaan tanah di atas permukaan tanah di bawah permukaan tanah dan atau serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta jalan lori dan jalan kabel sebenarnya membahas jalan raya di Indonesia maupun di dunia ada banyak sekali aspek-aspek yang harus teman-teman ketahui tapi teman-teman mungkin nanti akan mendapatkannya di kelas bagian mengenai klasifikasi jalan dan hal-hal yang lebih mendetail tentang jalan tapi kami berdua mempertimbangkan siapa sih yang tidak pernah lihat jalan di atau tidak pernah berinteraksi dengan jalan raya dan kalau setelah tinggal di mana hutan atau apa kan tidak ada yang seperti itu di jaman sekarang ini jadi kami berdua tidak akan membahas lebih lanjut mengenai jalan raya dan harapannya teman-teman bisa nanti mengetahuinya lewat perkulihan di kelas oke next nah tadi itu so dua pertemuan sih kalau di klas oke sampai sini ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai definisi-definisi tadi hal-hal yang disampaikan apakah kurang jelas sebab penting sekali teman-teman untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perancangan geometrik jalan itu sendiri silahkan kalau ada yang ingin menyampaikan teman-teman kita sini jangan terlalu formal sekali ya jadi kita santai-santai aja dan jangan terlalu kaku lah kelihatannya mulai banyak yang tekan kalau tidak ada turun lanjut nah di layar sudah tampak data-data yang diperlukan dalam desain alinyemen horizontal ini hasil tadi Jules diskusi juga ya ada itu trase, klasifikasi medan, jarak pandang apa sebenarnya yang akan kita perlukan dalam desain alinyemen vertikal maaf alinyemen horizontal ya ini ada di sini dan teman-teman tetap mesti pahami ya kalau turun desain alinyemen horizontal itu berkaitan dengan DP belok kiri belok kanan di bok dan di jalan belum sampai penai gunung tergunung tapi ada yang nanti itu di kelas jadi ini baik terang lanjut ke dalam keselanjutnya terase tadi seulang-ulang terase apa sebuah ini terase ini terase adalah garis tengah sumbu jalan yang merupakan garis lurus garis lurus ya jadi ini ada terase lingkaran atau terase elips atau bagaimana begitu kuadratik atau apa saling terhubung dengan peta topografi serta merupakan acuan dalam menentukan tinggi muka tanah dasar muka tanah dasar itu maksudnya DP elevasi nol yang akan berpengaruh untuk perhitungan galian dan simbunan prinsip dalam perencanaan penentuan kelas jalan mungkin Kak Jul boleh balik di peta kontur tadi yang slide tiga kalau nggak salah terase nah ini ini inilah terase itu maksudnya terase itu ada di satu peta kontur peta kontur itu peta yang menggambarkan perbedaan tinggi dalam permukaan bumi itu bahwa gunung dan kendorangkase di dua dimensi nah dalam pengerjaan tugas teman-teman kemudian ada dua ada dua konsep yang akan diberikan yang pertama ada yang akan mahasiswa tentukan sendiri terasanya mau mengikut mana ada yang dosen memberikan koordinat koordinat tertentu terasanya jadi kalau teman-teman lihat ini kan sebuah box atau sebuah melengkung dan nah nantinya data yang akan teman-teman pakai pertama itu dia berbentuk garis lurus dan akan membentuk sudut oke lanjut di slide tadi setelah desain frase oke lanjut Jules, boleh lanjut satu slide lagi ada yang DP koordinat nah ini, kerasa kerasanya berbentuk begini kira-kira berbentuk apa yang namanya ini poligon berbentuk poligon terbuka ya poligon terbuka teman-teman sudah belajar di ilmu kurutana bahwa ada yang namanya poligon terbuka dan poligon tertutup bagaimana teman-teman menentukan trase ini akan bagaimana bentuknya di permukaan bumi itu terserah teman-teman sebagai yang akan mendesain dan ada beberapa kriteria yang harus di perhatikan ketika mendesain trase kembali ke slide tadi Jules yang merupakan trase pertama terasa jalan sebaiknya dibuat lurus pendek sedikit tikungan dan kelandainya semenimungkin maksudnya bagaimana ketika coba teman-teman bayangkan ketika teman-teman di kalau dari mana ada maka bitung terus tipe jalan lurus terus itu memungkinkan memang bisa memungkinkan tidak dibuat tikungan tanjakan turunan orang potong dan semua sapapi rumah di Irma Didi tung singgah dan begitu sampai dia tunggusur begitu pernah bikin jalan satu jalan lurus ke Irma Didi bisa tidak ada yang membatasi tapi harus juga mempertimbangkan disitu ada pertimbangan biaya ada pertimbangan izinnya bagaimana dan ada pertimbangan safety-nya juga disitu ada beberapa standar yang tapi tidak sempat kami santungkan disini yang menetapkan panjang galis panjang lurus jalannya ada berapa maksimal berapa meter ada pertimbangan demikian sehingga diharapkan dibuat lurus sependek dan sedikit lingkungan oke selanjutnya juga ada rasa jalan menjauhi daerah daerah airan sungai daerah airan sungai teman-teman akan mempelajari tentang DAS ini di mata kuliah Rekasi Hidrologi dan kenapa? karena DAS itu cenderung kalau terpenglihat di peta kontur dia akan membentuk lembah dan ya itu dalam buat jalan DC lembah kan teman-teman tahu tuh musibah apa begitu ada bisa jadi lebih repot makanya dia bisa mungkin menjauhi DAS terus mempertimbangkan besarnya volume galia dan timbunan nah kalau misalnya teman-teman bikin jalan kong cuma mau suka lurus-lurus boleh sih sebenarnya cuma ya itu galia dan timbunan di cost tadi juga berpengaruh boleh mobek yang akan jalan sampai di bulang mohundu sana cuma mobek yang jalan sampai di olayang misalnya makanya selain juga membahas geometrik jalan teman-teman juga akan belajar di kelas bagaimana menentukan lalu lintas harian dan apakah worth it ini jalan ini mobil yang disitu oke sekarang lanjut lanjut sebaiknya dilindari pada daerah Patahan Tanarawan Longsor Mukair Tanah Tinggi serta lokasi daerah yang mempunyai curah hujan yang tinggi daerah Patahan ini ada analisis-analisis tanah parameter tanah yang harus dilakukan sebelum juga mendesain geometrik jalan itu teman-teman akan belajar di di mana itu mekan ikat tanah kalau nggak salah tanah yang rawan longsor ikat tanah 2 akan belajar mengenai itu analisis kestabilan lereng menghindari juga nantinya kalau teman-teman membangun jalan di daerah yang rawan longsor begitu menghindari bencana atau kecelakaan seperti itu ada berapa kali begitu terus ada tidak ada daerah hutan lindung jaga budaya dan iklim jangan di lokasi padat penduduk dan lahan yang bermasalah juga-juga ini CBR California Baring Ratio ini yang menir syarat sehingga kurangan tersebut dapat dipakai untuk pekerjaan timbunan yaitu ada analisis-analisisnya kalau CBR ini akan dipelajari di praktikum perkelasan jalan tapi online oke next ini ada menghitung jarak dan koreksi ini teman-teman setelah dapat prase yang akan nantinya didesain teman-teman akan menghitung jaraknya bagaimana bagaimana jarak yang sesuai dengan koordinat dan juga ada jarak yang sesuai dengan apa panjang di petanya teman-teman ini kayaknya bagusnya dia contoh sih tapi teman-teman pahamin dulu kalau yang mana prase itu mau dua kali hitung mau hitung secara bisa dikatakan secara analitis melalui perhitungan koordinat dan juga bisa dilakukan secara grafis secara manual melalui perhitungan kalau digambar peta kontur yang A0 itu A1 teman-teman akan mengukur pakai mistar dan oke lanjut Jul ada di laporan itu teman-teman yang akan membaca di laporan ini jadi ada beberapa titik yang akan teman-teman buat yang terhasil di sana kalau teman-teman suka buat tiga boleh bikin tiga sih kalau A IP1 IP2 B A maaf A IP1 IP2 terus IP3 entah dia membawa patah ke arah utara atau dia membawa patah ke arah bagaimana seserah teman-teman tapi juga mempertimbangkan kriteria-kriteria tadi ya ini waktu itu di tugas besar kami kami mendapatkan koordinat dari dosen pengajar kemudian di plot ke dalam koordinat keresian jadi teman-teman hal pertama yang harus teman-teman buat dalam membuat rasa adalah menentukan grid menentukan grid teman-teman lihat itu ada seribu seribu lima puluh seribu seratus itulah namanya grid bagaimana teman-teman menggambarkan PTI tersebut menjadi dalam sumbu X dan sumbu Y dan biasanya yang digunakan adalah sebagai titik 0,0 itu udah seribu itu biasanya pertama dosen akan meminta teman-teman untuk membuat grid agar mempengudah nantinya untuk menggambarkan titik-titik dan membuat teman-teman dapat menghitung nantinya parameter-parameter desain alignment horizontal jadi ketika teman-teman suka trusenya berubah trusenya berubah itu yang pasti koordinatnya akan juga berubah dan jaraknya secara analisis akan juga berubah bagaimana menghitung itu silahkan kami jelaskan secara perisi disini karena menghitung apa namanya menghitung jarak itu menggunakan prinsip-prinsip geometri pada umumnya ya segitiga bagaimana selisih seperti yang digambarkan oleh Jul oke jadi kira-kira begitu teman-teman juga sebelum memulai mata kuliah ini mengerjakan mata kuliah ini diharapkan memahami tentang prinsip-prinsip dasar trigonometri dan bagaimana segitiga itu menghitung segitiga sebab akan sangat membantu ketika teman-teman memahami konsepnya dan mengerjakan tugas ini nantinya oke lanjut oke selanjutnya teman-teman akan menghitung sudut intersection point maaf ini IP ini intersection point bukan indeks prestasi ya atau bukan apa indeks percaya atau apa indeks intersection point atau point of intersection maksudnya diiterasi itu rencana akan menjadi reference point untuk teman-teman nantinya mendesain tikungan disitu dan disitu ada parameter selain juga jarak ada parameter yang namanya delta IP delta IP itu sudut seperti yang teman-teman lihat disini itu diperlukan nanti ada teman-teman akan lihat diperlukan dimana oke lanjut ada juga setelah berhasil coba kembali yang tadi nah sebenarnya di grid ini atau di terasa jalan rencana harusnya digambar menampilkan ada kontur di bawah garis biru-biru ini tapi ini adalah hasil screenshot dari Microsoft Excel untuk bagaimana memplot titik-titik tadi koordinat titik tadi ke dalam suatu grid pada kenyataannya teman-teman akan memplot titik ini ke dalam peta teman-teman peta grid teman-teman dan akan menghitung secara manual apa yang akan dihitung selanjutnya ada namanya klasifikasi medan klasifikasi medan klasifikasi medan klasifikasi medan merupakan kemiringan rata-rata medan klasifikasi medan ini perlu untuk menentukan nilai batas dalam perjalanan hal jemen horizontal nilai batas yang dimaksa adalah panjang garis lurus maksimum dan oh sorry tak hilang ini dapat ghosting ini dan kecepatan rencana disitu maksudnya kecepatan rencana ya abis dan itu kemiringan yang ditinjau merupakan rata-rata berapa titik dalam sebuah trase oke Jul boleh balik yang tadi di gambar tadi maksudnya kemiringan apa ini maksudnya kemiringan apa jadi ketika teman-teman akan mendesain satu jalan teman-teman akan membuat beberapa analisis gradien analisis gradien itu maksudnya seberapa miring sih medan di apa seberapa miring medan di satu titik tertentu dan barulah dari beberapa titik itu akan dirata-ratakan dan akan ketemu klasifikasi medan jadi kalau teman-teman P gradien dapat misalnya dapat miring sekali kan enggak mungkin itu jalan rata tuh maksudnya enggak mungkin permukaan rata bagaimana mau hitung itu hitung itu nanti ada DP rumus juga dan ada DP mana namanya perhitungan dengan DP nah waktu itu orang dapat suruh hitung berapa gradien di tiga garis ini tiga garis merah ini jadi ambil di antara A, IP1 IP2 IP2 IP1, IP2 IP2 B jadi kita mau ambil satu potongan memanjang dari situ terus menganalisis bagaimana kemiringan mungkin Kak Jul boleh gambar bagaimana contoh potongan memanjang dari kontur potongan melintang potongan melintang maaf maksudnya potongan melintang yang gunung dan kotong belah nah itu jadi kalau teman-teman misalnya ini garis tuh itu terangkan lihat dari atas dari tapak atas ketika terang membuat satu potongan di situ terang lihat bagaimana ada perubahan kontur baru ada perubahan elevasi dan terang garis begini sesuai DP kontur nah disitu teman-teman lihat ada gradien ada kemiringan nah kemiringan itulah yang akan teman-teman gunakan untuk menentukan kecepatan rencana dari jalan tersebut maksudnya untuk menentukan klasifikasi medan yang akan berguna untuk penentuan kecepatan rencana jika ini pembacaan kontur sudah diajarkan sejak ilmu ukur tanah jadi teman-teman mengharapkan sekali lagi saya ulangi harapannya teman-teman boleh mempelajari kembali ilmu ukur tanah karena akan berguna sekali dalam desain desain geometrik jalan oke next ini ada klasifikasi medan lanjut nah hasil data-datanya itu ASTO ASTO ini association of ASTO ini ASTO ini standar dari Amerika adalah mereka mereka definisikan kesempatan rencana sebagai kesempatan maksimum yang masih aman digunakan di bagian jalan raya ketika kondisi sangat baik sehingga bentuk jalan raya menentukan dari jalan yang menentukan kesempatan ini ditentukan oleh perencanaan dan korelasi dari bentuk fisik jalan yang mengurangi operasi kendaraan di bawah ada tabel ini dari Bina Marga Bina Marga juga sebenarnya mengadopsi dari ASTO di situ ada standarisasinya teman-teman bisa lihat bagaimana jalan datar bukit dan pergunungan intinya begini tidak mungkin kan orang desain jalan yang auto-auto laju atau masih lari motor atau lari auto di jalan yang bawah gunung gitu semakin datar satu jalan maka semakin tinggi kecepatan rencana yang boleh diambil juga tergantung fungsinya kalau jalan lokal mungkin jalan lokal kotor musuh lari 100 sama jalan biasa atau jalan kolektor itu makanya juga penting teman-teman mempelajari kembali tentang klasifikasi jalan di dashboard sudah diajarkan di IUD juga akan diajarkan kembali eh di IUD maaf di PGJ ini ada gradien 10% sampai 25% ke atas oke lanjut sampai tadi adakah yang ingin bertanya mengenai trase pada umumnya sebab abis ini semua maksud saya yang sedikit bikin sedikit kepala ini memasuki di bagian desain alinemennya yang sebenarnya bukan yang sebenarnya maksudnya yang lebih detail sampai di bagian trase tadi adakah yang ingin bertanya atau menanggapi mau desain geometrik jalan ya harus memahami dulu apa itu terasa kalau tidak ada mungkin nanti pertanyaan nanti selanjutnya gaya sentrifugal sampai detailnya mengenai desain dari menu horizontal akan dijelaskan oleh julio oke thank you andika makasih makasih ya teman-teman sebelum juga saya lanjut mungkin kalau seandainya ada bahasa atau kata-kata yang kurang dimengerti karena kita terkadang itu cuma bisa dimengerti oleh beberapa orang jadi boleh langsung sampaikan kalau seandainya ada yang mau tidak mengerti berbilang nek seandainya kita juga terkadang begitu oke terus lanjut saja teman-teman teman-teman ada yang tahu apa itu gaya sentrifugal ada yang pernah dengar apa sih itu gaya sentrifugal oh iya kata-kata kita minta juga kalau ada teman-teman yang boleh merespon responnya supaya torampe apa torampe responsif pada malam hari ini enggak terlalu boring seperti monolog ya ada orang cuma bercerita dan teman-teman tahu apa yang teman-teman dapatkan jadi kita minta responder teman-teman juga ya ada yang tahu enggak pernah dengar gaya sentrifugal oke ada Nadia apa itu Nadia kira-kira enggak tahu oh enggak tahu oh sorry sorry sekali kita pikir pernah dengar oke teman-teman pernah mendengar gaya sentripetal sentripetal lawan dari gaya sentrifugal nah gaya sentrifugal kalau kita lihat wikipedia itu merupakan gaya dari sebuah benda yang melakukan gerakan melingkar tapi menjauhi dari pusat lingkaran itu sentrifugal jadi kalau rupa seandainya ngoni apa ngoni bawa kendaraan ngoni babelok itu akan ada seakan-akan ngoni mau talen perempuan sana kalaupun rupa seandainya ibaratnya ngoni keseh perempuan beginilah teman-teman boleh ikat sebuah benda di sebutas tali di sebutas tali kalau teman-teman putar itu benda itu benda kalau kalau apa kalau seakan-akan itu benda akan mau putar lempar karena ada putaran itu itu benda akan mau terlempar nah begitulah yang dimaksud dengan gaya sentrifugal di gaya sentrifugal itu di perumus ini napa F sama dengan gaya sentrifugal sama dengan G itu berat dari benda atau masa per G kecil itu dikali dengan kecepatan per jari-jari oke teman-teman kalau boleh mau lihat dari sini otomatis ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap gaya sentrifugal yang pertama itu ada kecepatan ada jari-jari terus ADP berat nah kalau teman-teman lihat dari perumus ini kira-kira kalau semakin cepat kalau semakin cepat kalau semakin cepat apakah gaya sentrifugal semakin besar atau bagaimana boleh kita minta respon supaya tidak terlalu menonton kita bukan berpindah siapa itu oke kira-kira kalau DP kecepatan semakin cepat itu dia gaya sentrifugal semakin besar atau semakin kecil dia dari rumah sini ada yang boleh mau bantu Pak kita semakin besar kak nah betul sekali jadi kalau semakin cepat DP gaya sentrifugal semakin besar jadi kalau ibaratkan kalau mau ini bawa penaraan dengan 100 km per jam mau ini belok dibandingkan kalau mau ini cuma dengan 20 km per jam atau 30 km per jam itu kan dia akan mau telemper nah Mbak kalau melihat dari rumus ini semakin besar jari-jari otomatis DP gaya sentrifugal itu akan semakin kecil betul nggak? betul tak? jadi semakin cepat semakin besar semakin besar jari-jari DP gaya sentrifugal semakin kecil oke kita orang lanjut oke kalau ada yang terdengar oke teman-teman kalau diorang mau lihat apa sih DP guna supaya diorang mengerti gaya sentrifugal ini dia apa sih supaya DP guna diorang boleh mau pelajari ini gaya sentrifugal DP guna itu kalau boleh mau bilang supaya itu orang-orang yang mau bawa kendaraan tumpas di tikungan ada orang yang mau telempar-lempar ke kiri ke kanan dan itu menyebabkan bisa korban di wadang kalau kan anggaplah mau nih kalau mau nih dengan desain jalan cuma asal-asal ya mungkin gelop dengan kecepatan 100 kg eh langsung terbang itu langsung ke mana itu bisa langsung melayang jadi teman-teman kalau bisa dibilang DP gunanya suka itu dong kalau ada tikungan itu nggak akan mau mengakibatkan mobil atau kendaraan apapun itu akan dilempar atau berlaku gaya sentrifugal itu nah ada hal-hal yang akan mengimbangi gaya sentrifugal yang pertama itu adalah gesekan melintang roda ban jadi kalau teman-teman lihat kalau teman-teman bawa kendaraan bawa belok agak cepat sedikit rupa ada membunyi cicit-cicit dari beban ini anggaplah ini jalan ini kendaraan dengeng kalau mau dibawa belok ya kayak cicit-cicit dari rupa ada gesek antara ban dengan permukaan dari itu DP jalan kurang lebih begitu jadi faktor pertama yang berpengaruh untuk mengimbangi atau untuk melawan supaya ini kendaraan yang mau telempar pertama itu ada DP nama gaya gesekan roda kendaraan dengan permukaan jalan dan yang faktor yang paling berpengaruh itu disebut dengan koefisien gesek atau dibilang dengan F oke, jangan terlalu cepat kita bicara oke, tunggu sorry masih dapet enggak tau ini masih boleh paham? oke, iya oke, jadi oke, thank you, thank you, thank you guys jadi, tunggu oke, gaya yang mengimbangi kan pertama itu ada gaya gesekan melintang roda jadi teman-teman kalau seandainya teman-teman apa, mubabelok itu akan ada gaya gesekan yang akan melawan atau mengimbangi dari apa namanya dari gaya sentrifugal itu yang pertama yang selanjutnya yang akan mengimbangi itu adalah kemiringan melintang atau superelevasi jadi teman-teman boleh lihat tau dari gambar ini kalau yang ini itu dia teman-teman kalau ini itu dia yang mengenai gaya gesek ini gaya sentrifugal kalau ada kalau ada yang melawan di sini itu benar-benar gaya gesek dan kalau yang ini itu tombol lihat dimana kemiringan jalan jadi kalau teman-teman pernah bawa uni ada yang yang suka bawa uni MotoGP ataupun F1 atau NASCAR sejenisnya ada yang pernah bawa uni? PJ bagaimana? PJ pernah bawa uni motor GP? atau sejenisnya lah? nonton aja kak oke, pernah kan pernah lihat gak kalau di motor GP bagi itu di jalan pas bebelok itu dia bawa bagaimana? agak kurang rata sih kak agak tinggi sedikit nah betul-betul nah itu DP guna supaya mau mengimbangi itu DP gaya sentrifugal tadi kan ada gaya yang akan menarik kebawah supaya dengan mereka kan kecepatan tinggi itu biasa dengan kecepatan tinggi pun tetap mereka yang akan mengalami perkasan samping walaupun terkadang kalau ada yang gak skill akan minta out-out tadi kira jadi seperti itu dengan DP guna atau hal-hal yang akan mengimbangi yang pertama gaya gesek atau koefisien gesek yang orang biasa sebut dengan F dan superelevasi atau kemiringan jalan jadi kan kalau kalau apa kalau ada kendaraan tuh kemiring begini otomatis dia akan lebih apa ya lebih aman dia akan lebih gak akan muta lempar saat dia dalam keadaan bebelok kurang lebih seperti itu boleh tau sejauh ini boleh paham oke mari kita orang lanjut ini apa ini? oh ini dia ini ada hubungan antara kecepatan desain jadi yang kita orang kan tadi tau sudah dapatkan dari apa dari dari kecepatan rencana yang kita orang selalu lihat itu DP apa apa yang namanya DP kontrol atau DP DP apa isinya apa yang Andike bilang tadi yang klasifikasi medan ah klasifikasi medan dari klasifikasi medan itu kita orang sudah dapat DP kecepatan desain ada DP kecepatan rata-rata dan ini DP apa DP gaya gesek jadi DP gaya gesek itu sebenernya temen-temen soal DP rumus kalau mau setuju anak DP rumus ini orang punya perhitungan untuk gaya gesek untuk kecepatan sekian DP gaya gesek maksimal dari ban itu apa jadi kurang lebih baik gitu lihat tau kalau seandainya semakin dia cepat DP gaya gesek semakin kecil karena dia terlalu cepat jadi lebih gampang dia mau tak keluar dari jalan oke kita orang lanjut nah ini rumus selanjutnya perbandingannya E dan apa E dan F ini biasa kita orang sebut tabel distribusi E dan F nah kalau kalau orang boleh mau lihat temen-temen sindromus E tambah F itu sama dengan V kuadrat R R itu jari-jari kan tadi ini sebenarnya ada di perhitungan cukup panjang sampai dapat ini yang pasti dia mengarah ke gaya sentrifugal jadi E dan F tadi yang ditambah itu yang untuk mengimbangi gaya sentrifugal itu harus apa ya harus lebih lebih apa lebih lebih besar lah jangan sampai gaya sentrifugal lebih besar daripada DP koefisien gesek dengan DP superelevasi jadi E tambah F sama dengan C kuadrat 1,2,7 kali R ini 1,2,7 itu yang seperti saya sudah sampaikan tadi itu sudah ada di perhitungan cukup panjang mungkin nanti teman-teman akan bisa lihat detailnya di kelas nantinya dan selanjutnya ini dari tabel ini dari tabel ini sebenarnya ini tabel ini so atendang kurang lebih mari kita orang lebih baik orang cari mark ini tabel ini apa sih yang tertulis ini apa nih ini apa nih apa di situ mari kita orang lihat di bentuk DP Excel supaya lebih gampang kita stop share dulu nih oke tipe jaringan oke oh sudah ternyata sudah mari kita orang lihat tabel yang tadi ini tabel untuk superelevasi superelevasi 10% sih iya betul tunggu sorry enggak tahu kancing ya oke berhenti tunggu sorry guys saya tetap tetap agak kancing jadi dia bajang terus ke atas oke dia turun oke so cukup aman terlalu banyak ya juga boleh kasih tunjung DP gambar dimana itu er Jul nanti oke oke nanti dia turun kasih tunjung dimana itu DPR mana itu DPA kita rasa lebih bagus itu nanti orang terangkan itu satu kali pasoh ada DP contoh-contoh di perjalan itu ada lengkap APR itu ada dimana dan lain-lain orang tinggal menggunakan tapi alangkah baiknya orang mengerti ini bareng-bareng dia dapat dari mana nah oke oke boleh ya oke dia sudah naik R itu jari-jari 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 ya teman-teman sudah lihat itu tadi kalau yang di gaya sentrifugal itu jari-jari yang apa namanya jari-jari 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 dari tikungan itu jari-jari dari tikungan itu ke ujung-ujung ke titik-titik ujung jalanan mungkin sebentar oke yang pertama itu di tabel ini itu ada namanya D sorry belum terangkat sih ini ada D D itu apa D itu derajat kelengkungan ini kalau mau jelaskan lebih detail itu akan memakan waktu cukup lama dan kita rasa lebih teman-teman itu akan di apa lebih dirincikan itu di kelas nanti tapi yang pasti prinsipnya teman-teman harus ingat D itu berbanding terbalik dengan R atau jari-jari jadi derajat kelingkungan derajat kelengkungan apa maksimum itu akan menghasilkan derajat eh derajat akan menghasilkan jari-jari yang minimum jadi hal ini yang teman-teman harus memahami bahwa D itu berbanding terbalik dengan jari-jari jadi semakin besar dari derajat jadi itu akan dihasilkan semakin kecil oke selanjutnya atau lihat saja contoh E itu kami bilang tadi E itu superelevasi jadi DPE kemiringan jalan yang sudah dijelaskan tadi itu DPE terus DPE ini sudah ada kecepatan rencana jadi untuk kecepatan rencana 40 km 50 km M itu kalau kita tulis di buku M itu middle of M itu middle of apa itu dia mana oke M itu adalah middle of ordinal M itu middle of ordinal jadi untuk 40 derajat itu 140 50 itu dan kita bisa lihat sampai di kecepatan ini sampai 120 dan selanjutnya yang yang penting dari tabel ini itu ada dua hal yang pertama itu jari-jari yang yang kita butuhkan untuk perhitungan yang pertama itu jari-jari atau R kalau kita boleh lihat dari ini DPE rumus itu dapatkan dari apa dapatkan dari derajat kelengkungan misalnya misalnya kita orang ambil contoh yang cukup simple saja untuk yang mana ini ini dia untuk 60 km per jam jadi teman-teman ingat ya DPE perhitungan ini tetap kalaupun apa dia akan ada perubahan kalau DPE max berubah DPE elevasi superelevasi maksimum itu berubah oke mereka kita lihat contoh untuk kecepatan 60 jari-jari minimumnya itu adalah seratus seratus dua puluh berapa seratus seratus dua belas sorry seratus dua belas jarak minimum seratus dua belas dengan superelevasi atau DPE kemeringan 10% jadi DPE jalan kemeringan 10% DPE jalan kemeringan 10% itu menghasilkan jari-jari itu paling kecil dengan nilai itu 112 2,56 meter ini tuh didapatkan dari hasil perbendingan dari D D ini dalam hal ini derajat kelengkungan maksimum untuk kecepatan derajat kelengkungan maksimum untuk kecepatan apa kecepatan 60 kilometer per jam itu didapatkan jari-jari minimum yang selanjutnya hal yang penting juga di sini itu menentukan lengkung spiral atau LS itu sebetulnya LS nanti orang melihat lebih banyak apa sih itu beruntung spiral ini sedikit spoiler saja ini ini nilai LS itu juga ada di perhitungan tunggu aduh itu ada perhitungan nah ini napan dia itu 3,5 itu lebar jalan baru ada M dikali dengan M itu middle of apa tadi yang kita bilang MO sorry itu MO baru dikali dengan DPE superelevasi jadi untuk kecepatan tertentu D nilai dengan superelevasi dan lebar jalan itu orang sebabkan lengkung spiral dan untuk lengkung spiral yang orang gunakan itu pembulatan teman-teman jadi kalau seandainya seandainya disini mana ya seandainya 45 40 nah seandainya yang ini untuk di 10 itu ada 56 dibulatkan jadi 60 tapi kalau teman-teman lihat ada yang di bawah itu mana ya di bawah nilai tersebut ini 21 21 dong sebut 35 35 itu merupakan lengkung spiral paling minimum jadi kalau ada yang di bawah itu tetap dibulatkan ke 35 jadi untuk kecepatan 60 itu tetap dibulatkan ke ke 35 itu so so memang so begitu itu ada perumus tapi kayaknya bisa share disini karena di perumus setahapus supanya kayak tulis mer setahapus dan itu sih yang penting dari apa dari tabel perbandingan E dan E ini jadi tabel ini datang dari konsep yang tadi dari konsep sentrifugal tadi oke mungkin sejauh ini ada yang ingin bertanya tunggu di chat ada banyak sekali teman-teman teman-teman chat pribadi boleh chat umum Jo oke tunggu belum ada sih udah pelin dua pertanyaan tapi teman-teman untuk sejauh inilah alangkah baiknya teman-teman paham dulu DP konsep DP tabel ini itu apa apa-apa yang perlu di tabel ini nanti kalau untuk perhitungan itu nanti teman-teman boleh boleh lihat kembali boleh lebih kembali kan cukup panjang di perhitungan ini tapi teman-teman mengerti dulu ini kurang teman-teman mau pakai ambil DPR itu desain sesuai torak tingkat situasi dan kondisi terus mau dapat DPLS tapi prinsipnya yang dari tadi itu dari apa sentrifugal dan terkait perbandingan derajat kelengkungan dan superelevasi eh sorry dan jari-jari oke tolong stop saya dulu untuk share screen Excel ini tolong kembali ke apa ini teman-teman nah ini ya kembali ke PowerPoint jadi kira-kira teman-teman DP pembaharan itu untuk penggunaan tabel ini jadi ini tabel ini datang dari mana ya datang dari rumusan Excel tadi dan yang paling penting yang orang mau cari itu atau yang orang perlukan itu BR jari-jari dan LS atau lengkung spiral sebelum apa dan untuk rumusannya seperti ini teman-teman boleh baca boleh lihat teman-teman boleh coba juga di Excel nanti mungkin teman-teman akan memasuki mata kuliah akan mencoba dan mungkin selanjutnya orang akan langsung saja ke jenis-jenis atau tipe-tipe tikungan dan sebelum itu ini ada apa istilahnya apakah Tuan DP istilah diagram alir flowchart ini flowchart untuk perencanaan perhitungan tikungan teman-teman boleh baca sendiri dan teman-teman boleh lihat oke lanjut Jul jangan terlalu cepat ada yang bilang terlalu cepat terlalu cepat Kang iya oke oke tunggu yang lebih cepat sampai langsung dipahami sejauh ini sampai dimana teman-teman saya boleh mengimbangi ini biasa terlalu cepat karena terus terang juga ya jadi bicara jadi lebih cepat kira-kira teman-teman sepahami sampai dimana ini walaupun belum belum pahami sekali karena cuma penggambaran tapi ada teman-teman yang boleh nangkap mungkin tak boleh tanya Pak Pak PJ sampai dimana tadi PJ ada nangkap sejauh ini tentang penggunaan penggunaan rumus sentrifugal jari-jari hubungan dari semua itu so bisa sih oke tapi untuk konsep sentrifugal so boleh so boleh mengerti apa alasan ini apa ini E dan F itu terang perlukan so boleh mengerti iya ya logikanya sudah bisa oke thank you guys oke jadi nggak sesi apa yang kita udah bilang oke lanjut jadi saat ini orang akan menentukan tipe-tipe jalan jadi jalan itu terbagi oleh tiga tipe yang pertama yang pertama itu ada full circle atau lingkaran penuh di Basi Indonesia selanjutnya adalah tipe spiral circle spiral atau DP samping itu tikungan spiral DP TN itu ada tikungan apa tikungan lingkaran selanjutnya ada spiral kembali selanjutnya ada mungkin boleh ditunjukkan dulu Jul oh iya betul 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 apa gimana ini kan ini full circle ini full circle baru ada spiral circle spiral STS ah betul ini spiral circle spiral ini di tikungan tata spiral ini di tikungan circle kembali ulang ke spiral lanjut ini ada spiral spiral ini spiral ini spiral ini spiral nah kalau disini muncul pertanyaan apa sih bedanya spiral dengan circle apa sih bedanya tikungan spiral dengan tikungan circle muncul pertanyaan di situ oke DP perbedaan itu kalau tikungan spiral atau tikungan melingkar DP jari-jari itu tetap jadi tikungan spiral atau tikungan melingkar DP jari-jari tetap sedangkan tikungan apa tikungan circle DP jari-jari ada perubahan atau ada penambahan jadi tidak sama dan kalau teman-teman boleh lihat di contoh gambar ini ini spiral circle spiral DP jari-jari itu terang sebut dengan R ini dari sini sampai sini DP jari-jari sama jadi kalau teman-teman sama kalau di sini dari sini sampai sini itu ada penambahan penambahan sejauh P itu yang sebentar juga dijelaskan selanjutnya kalau teman-teman mungkin boleh maaf kalau boleh mungkin mau tanya atau apa kira-kira jalan bagaimana orang mau tahu ini jalan ini tikungan spiralnya yang ini tikungan apa tikungan melingkarnya atau tikungan circle-nya nah di sini ada yang bawa kendaraan mungkin ada yang bawa mobil soalnya kalau motor agak susah menjelaskan lebih gampang menjelaskan di mobil ada enggak yang bawa mobil pernah bawa lah atau ada enggak sini ada oke ada Andika Andika pernah bawa mobil ini pernah Andika pernah bawa belok enggak pernah tanya benar enggak yang tanya apa kita oh iya iya maksudnya nang tuh kan enggak ada di sini yang resen kalau Andika cuma bawa di jalan lurus jadi enggak bisa mau tanya ya teman-teman Joe coba teman-teman resen yang yang pernah bawa mobil saat Andika jadi kalau tikungan cara membedakannya pada saat masuk di daerah spiral sebelum SC itu itu terang rupa jari-rai kalau mencegah kalau mencegah di daerah circle terang-teman terlihat mau tahan karena dia tidak berubah di situ terang-teman tahan jadi gua begitu terus sepanjang circle kalau terang habis circle kalau tahan terang-teman terang ya out lah terang begitu kita terus-terus Oke, terima kasih Andika Jadi penggembaran begitu Kalau mungkin yang sementara belajar bawa ke mobil Boleh lihat situ Jadi teman-teman pas baru mubah belok Nah itu tikungan spiral Pas teman-teman tahan Itu dia masuk di tikungan circle Baru itu teman-teman balik pulang Masuk ke tikungan spiral Kalau itu contoh Spiral, circle, spiral Selanjutnya Tolong balik dulu kan Oke, kita masuk ke Tingungan full circle Atau tingungan lingkaran penuh Nah tingungan lingkaran penuh itu Tolong boleh lihat Komponen-komponennya itu ada CC Atau titik awal Dari tangan Atau keadaan lurus Masuk ke keadaan circle Atau keadaan meningkat Selanjutnya ke CT Sebaliknya Ini korang asumsi dari Kiri ke kanan nih Selanjutnya CT Circle Tangan Dari keadaan melingkar Atau tingungan melingkar Ke Kedahan lurus Atau tangan Selanjutnya Itu ada Delta Delta yang korang dapatkan Dari perhitungan Trase Yang tadi Bung Andi ketulah menjelaskan Itu korang mau pakai Di sini Jadi nilai Nilai delta Yang ada di Intersection India Itu sama dengan nilai delta Yang akan korang taruh Di Sini Di sini korang ada P Definisi Itu sudut tangan Selanjutnya ada TC TC itu adalah jarak Dari titik TC ke titik Point of intersection Atau PI Selanjutnya Ada TC TC itu disini Dibilang jarak offset Atau Dibilang DP jarak Dari titik point of intersection Ke titik puncak Dari Titik puncak Dari Tikungan Kurang lebih seperti itu DP pengambaran Baru ada LC LC itu Kalau disini Tertulis busur Lingkaran circle Jadi DP Ini dia Ini DP panjang Ini dia Kalau boleh Mau lihat Nah Oke Baru apalagi yang Belum ada Nah Baru terang lihat Rumus TC Tomo cari itu TC Tadi itu DP rumus RC Dikali dengan tangan Setengah delta Oke Jadi TC Sama dengan RC Kali tangan Setengah delta Nah Teman-teman Sebenarnya boleh Baca semua di rumus ini Tapi teman-teman Juga bisa membuktikan Bahwa rumus ini Itu bukan Asal-asal Dorong datar Teman-teman Kalau boleh lihat Di gambar ini Ini itu Delta Tadi Dan potongan di tengah ini Ini menghasilkan sudut Setengah delta Dan setengah delta Oke Sampai sini boleh mengerti Selanjutnya Ini Terus ada jari-jari Ada jari-jari Ada jari-jari Yang terus ketahui Dari Terus dapatkan Dari Tabel Perbandingan E dan F Tadi Nah sekarang Untuk mencari TC Terus pakai rumus Pitagoras biasa Terus pakai rumus Pitagoras standar Untuk mencari Nilai TC Kalau dirumuskan TC Sama dengan RC Kali tangan Seper dua Delta Sorry Tapi tulisan bisa E Nah kalau Terang boleh melihat Ini kan Sifat dari tangan Kalau teman-teman Masih hafal Kita gores Tangan itu Depan Per Samping Atau alas Depan Persamping Atau alas Kalau terang boleh melihat Ini DP sudut DP depan Berarti yang ke sana DP depan DP depan itu ada TC Terus DP alas Berarti otomatis ke C Kan ini yang miringnya Ini miring Nah kalau teman-teman Boleh melihat Karena orang mau cari DP depan Depan itu Soal diketahui Itu ada DP delta DP delta Dalam hal ini setengah delta Fungsi ini Soal ada DP Apa Soal ada DP Jari-jari Atau DP Samping Jadi untuk Mendapatkan TC Untuk dapatkan depan Jadi sama dengan Apa Tangan Dikali dengan Samping Boleh Jadi DP Apa DP rumus ini Boleh terbukti Jadi TC Sama dengan Kembali ke atas TC sama dengan RC Jari-jari Dikali dengan Tangan setengah delta Jadi teman-teman Boleh buktikan DP rumus-rumus itu Betul Dan bukan asal-asal Oke teman-teman Boleh lihat Ini dia DP rumusan Untuk cari EC tadi Ini DP rumus Setingkat Tangan Tangan Seperempat Karena kalau Tolong melihat Model bagi ini Itu jadi setengah Kalau Tolong melihat Sini Tolong potong bagi ini Ini Sudut 90 Sudut ini Otomatis sama dengan Sudut ini Setengah delta Kalau Tolong mau cari Jadi dia dibagi dua Itu alasan dia Seperempat Oke Tolong lanjut Ini rumus Apa Tipe spiral-spiral Oke Tolong melihat Ini DP rumus Cukup panjang Ada banyak Tapi teman-teman Itu akan Menyesuaikan Lewat Excel Tenang saja Tidak akan dihitung manual Itu akan lewat Excel Tolong melihat DP definisi-definisi Saya dulu Agar teman-teman Mengerti Ini SC ini Ini ada TS Ini itu nama-nama titik Sama dengan tadi Kalau Kalau apa Kalau SC Itu Dari titik Dari lengkung spiral ke circle Kalau TS itu dari Tangan ke spiral Selanjutnya Ini itu ada Ada P P Kalau dilihat di definisi ini Itu jarak dari Tangan ke K Atau jarak Apa isinya Jarak dari Perbandingan Kalau teman-teman Lihat ini dari jari-jari Ini kan jari-jari Kalau tolong Kesebut Terbang Kalau tolong Terbing tangkah Demo terus-terus Ini dia Ini yang itu Di titik Ke Titik K Yang ada di sini Itu Itu adalah P Itu DP jarak Antara T Selanjutnya Seorang boleh lihat K itu Adalah Jarak dari Dari titik TS Ke Awal delta Dan titik TS Ke awal delta Ini dia TS Ke awal delta Deltanya Kenapa Dari sini Sampai sini Delta Dan untuk mencari KTS ini dia Itu Kalau boleh lihat Di permus Di sini Itu Didapatkan dari LS LS yang terdapatkan Dari 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 Tabel 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 Perbandingan Yang tadi Jadi teman-teman Peranggu paket LS Tabel itu Terdapat Sudut Dari Sudut dari Iwan Sejual Yang ada di sini Kira-kira Seperti itu Teman-teman Boleh baca Juga Nanti Kedepannya Mungkin Ini materi Juga bisa Di-share Atau materi Kuliah Kuliah Dan Nerti Yang sempat Nerti Bagikan Itu bisa Di-share Juga Tapi pada Dasarnya Teman-teman Bisa bertanya Rumus-rumus Ini sih Dapat Dari mana Jadi Jangan Boleh Dengan Dengan Begitu Teman-teman Bertanya Rumus-rumus Dapat Dari mana Teman-teman Boleh mengerti Konsep Pemahaman Hal apa Yang terang Butuhkan Untuk mendapatkan Misalnya TS Untuk mendapatkan DPL Lengkung DPLC DPL Bujur Bujur itu dia Bujur spiral Jadi teman-teman Dari bertanya Seperti itu Oke Mungkin Orang lanjut Saya Orang lanjut Saja Tipe spiral-spiral Itu hampir sama Juga dengan Hampir sama dengan Rubus itu hampir sama Dengan spiral-spiral Tapi yang membedakan Spiral-spiral ini Itu nilai LC nya Sama dengan 0 Atau Teta C itu Sama dengan 0 Jadi Tidak diperhitungkan Atau tidak ada DPL Tikungan Circle Di tengah-tengah Kalau boleh Lihat sini Ini apa DPL Delta S Delta S Jadi Tidak ada Yang Apa Yang Tidak ada DPL Tikungan Apa Tikungan Tikungan Circle Atau tidak ada DPL Kedahan Jari-jari itu Tetap Jadi Pejar-jari itu Terus berubah Jadi Pas sampai di RC Ini RC ini Akan tetap Sampai pesan Dia cuma pas Di titik itu Terus dia berubah lagi Itu yang membedakan Pada prinsip-prinsip Dasarnya Membedakan Spiral-spiral Dengan spiral-spiral Spiral-cirkel spiral Oke Torang lanjut Nah Ini alur Pemilihan Lengkung Yang disarankan Oleh Bina Marga Jadi Teman-teman Pada dasarnya Prinsip-prinsip Dasarnya Teman-teman Mendesign itu Dianjurkan Atau diawalkan Seperti dianjurkan itu Untuk memilih Titikungan spiral-cirkel-spiral Karena itu yang paling Lebih Lebih mudah Memenuhi Mungkin Tidak ada Tidak ada Tidak harus Tapi itu Lebih berangkat Dari spiral-cirkel-spiral Terus Torang lihat keadaan Tandanya Kalau LC-nya Kurang dari 50 Itu di pelengkung Yang di pejar-jari sama Tadi Kurang dari 50 Langsung berali saja Ke titikungan spiral Jika tidak Oh jadi DP itu lebih dari 25 Eh 50 25 maksudnya Lebih dari 25 Kita lihat lagi Depinnya P Yang P tadi Apakah DPP itu Kurang dari 0,1 Meter Kalau seandainya Ya Kita ambil Tipe full circle Para kita lihat juga Kalau tidak Kita lihat DPE Minimal atau 0,4 Atau 1,5 En Jika tidak Pilihlah itu Atau Ambil Tinggungan Spiral Circle Spiral Nah Torang lanjut Sekarang Untuk sejauh ini Mungkin ada pertanyaan Tidak 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 Lumpah Atau Bagaimana ini Belum paham Memang agak susah sih Kalau Sebahas Rumus Sembilan Rumus Ini Itu Belum tahu Apa nih Dia Pastinya Rumus-rumusan ini Akan Tidak Membentuk BEP Bentuk Geometrik Yang Sama Anika bilang Alur jalan ini Mau jadi model Badan 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 Bentuk Akan menjadi Badan Dalam hal ini Itu untuk BEP Tinggungan Belok Kiri Belok Kanan Akan menjadi Seperti apa Mungkin Torang lanjut Saja ya Selainnya Itu adalah Penggambaran Super Elevasi Jadi Penggambaran Super Elevasi ini Dalam keadaan Jalan Teman-teman Kalau teman-teman Mau lihat Itu Dari keadaan lurus Ke keadaan Tinggungan Itu akan ada Perubahan Super Elevasi Nah Super Elevasi Atau Keringan jalan Keringan jalan Lurus itu Apa Dipe alasan Apa Dipe alasan Jendak rata Ada yang mungkin Tau Kenapa Kalau bikin jalan Cek Cek Tipe jaringan Ada Bro Tipe jaringan Ada 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 Oke Thank you PJ Bentuk jalan itu Tidak akan lurus Eh sorry Super Elevasi jalan itu Tidak akan Lurus Untuk jalan Yang lurus Jadi Untuk jalan yang lurus Super Elevasi jalan itu Tidak akan Berbentuk Katar Apa Dipe alasan Karena Dipe alasan Kalau orang bikin jalan Katar Itu Kalau saat hujan Itu akan Memunculkan Genangan Genangan itu Yang akan Mempercepat Jalan itu Rusak Karena itu Apa Karena itu Di jalan lurus Itu akan Ada Kemiringan Dia akan Membentuk Seperti Tempurung Ataupun Atap rumah Nah Dipe pengaman Lupa begini Ini dia Jadi akan ada Kemiringan Dia turun Sedikit Turun sedikit Dan Kalau Dipe standar Itu Dipe turun Itu dia Di jalan lurus Itu Biasanya Itu 3% Jadi Perbandingannya 3% Jadi 3% Jadi Dari 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 jalan lurus Itu Tidak 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 Datar Jadi teman-teman Boleh pahami Itu untuk Perluan Mengairkan Dipe air Sejujurnya Seorang Melihat Diagram Superelevasi Ini Itu Perubahan Mulai Dari Minus Kan Minus Minus 3% Atau Minus N Itu akan Berubah Saat dia Masuk Di Tukungan Di Gambar Di Ini Teman-teman Bisa Lihat Cukup Jelas Dari Ini Jalan Lurus Kalau Dia Mulai Dubah Ini Sebelah Kiri Dan Sebelah Kanan Pertama Pas Dia Masuk Di Titik TS Sebelah Kiri Mulai Naik Kenapa Tidak Kiri Mulai Naik Tombol Lihat Disini Grafik Dia Naik Dia Jadi Sama Dengan Nol Disini Dia Jadi Sejayar Dengan Nol Tuh Tombol Lihat Di Grafik Sini Ya Yuk Whatsapp Oke Mungkin Ada Gangguan Selanjutnya Dia Mulai Ada Peningkatan Lagi Di Titik A Ini Dia Dia Mulai Naik Lagi Ke N Jadi Dari Dari Positif Dia Naik Ke N Sedangkan Untuk Titik Apa Untuk Jalur Sebelah Kiri Masih Tetap Dia Masih Tetap Di Minus Tiga Tadi Masih Sam Nimpus Data Setelah Dia Sampai Titik Puncak Atau SC Atau Sorry Bukan Titik Puncak Dia Dipat Titik Di Titik Mulai Masuk Dari Spiral Ke Circle Itu Dia Akan Sampai E Atau Sam Sampai Superelevasi Jadi Kana Naik Ini Perlihat Seturun Juga Turun Kebawah Lagi Dp Dp Naik Dp Kanan Turun Kalau Tumpah Lihat Di gambar Cukup Jelas Ini So Naik Yang Di bawah Ini So Sudah Mulai Agak Turun Jadi Bisa Lihat Dp Pengembangan Seperti Itu Setelah Dia Balik Ke CS Mulai Dia Berubah Lagi Kembali Sampai Pada Jalan Yang Lurus Atau Length Of Tangan Dp Jalur Lurus Oke Mungkin Itu Oh iya Kalau Ada tambahan Tambahan Bisa Langsung Ada Mungkin Hal Yang Kita Terlewatkan Selanjutnya Yang Paling Terakhir Itu Stasioning Stasioning Itu Kalau Baca Di sini Itu Penumoran Jalan Dalam Apa Dalam Perencanaan Untuk Memberikan Nomor Interval Pada Pekerjaan Jalan Metode Penumoran Stasioning Dimulai Dari 0 Plus 0 Pada Awal Pekerjaan Atau Tombol Lihat A Kalau Di Gambar Yang Ini Tadi Nah Terus Ini Akan Ini Akan Berlaku Dalam Almeter Jadi Kalau Seandainya Ini Apa 0 Plus 0 0 Itu Berarti Dimulai Di 0 Meter Terus Kalau Dia Masuk Ke 900 900 0 Plus 900 Jadi Itu Dia Mulai Dari Titik Awal Sampai Ke 900 Meter Nah Dia Akan Berubah Kalau Dia Masuk Ke Angka 1000 Meter 1 Kilo Dia Akan Jadi 1 Plus Sekian Meter Begitu Seterusnya Jadi Dia Seribu Dia Akan Berubah Oke Gitu Oke Untuk Stasioning Untuk Stasioning Itu Kita akan Menjumlakan Sebenarnya Teman-teman Kita akan Jumlakan Yang pertama Ini Ada Kita Gambarkan Anggaplah Ini Tingungan Jadi Ini Ada DPM Titik Awal Terus Sampai Titik S Yang Tadi S Jumlakan Itu Semua Itu Akan Jumlakan Titik S Baru Baru Sampai Titik SC Itu Semua Tinguan-tinguan Itu Akan Dijumlakan Untuk Atau Akan Diberikan Penomoran Dalam Pekerjaan Dan Dalam Hal Ini Apa Namanya Dalam Hal Ini Nilai Nilai Dari Stasioning Atau Nilai Penomoran Stasioning Itu Pasti Akan Lebih Pendek Daripada Nilai Dari Terasa Tadi DP Panjang Akan Lebih Pendek Karena Kalau Lihat Sini Mesti Mokasana Dulu Otomatis DP Nilai Dari Stasioning Akan Lebih Pendek Daripada DP Nilai Terasa Dalam Mendisain Jalan Atau Mendisain Tikungan Dalam hal ini Itu Ada istilahnya Overlap Istilah Overlap Itu Dimana Teman-teman Kalau Desain Jalan Ini Tikungan Pas Babelok Sini Nah Belum Kelar Babelok Langsung Masuk Ketik Itu Yang disebut Dengan Overlap Karena Itu Perlu Ada Jalan Lurus Sepanjang 25 Sebelum Ada Tikungan Selanjutnya Tiba-tiba Kalau teman-teman Mau Bawa Kendaraan Pas Teman-teman Mau Belok Tiba-tiba Masih Belum Lurus Sustir Semua Langsung Banting Ulang Dan Hal itu Perlu Diperhatikan Untuk Untuk Kamanan Itu Mungkin Sejauh Itu Yang Di materi Ini Soabis Ini Interam Pembaan Referensi Yang Pertama Itu Bahan Ajar Dari Merteo Dan Merteo Juga Mengambil Banyak Referensi Dalam Ini Ada Buku Suki 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 Referensi Yang Digunakan Mungkin Ada Tambahan Dari Andika Terima kasih Jul Cukup Jelas Penjelasan Tadi Intinya Teman-teman Kalau Mau Desain Geometrik Jalan Banyak bermain Di rumus Banyak bermain Di rumus Juga Melihat Parameter Parameternya Yang tersedia Apa Sebab Kalau Teman-teman Desain Dan Tidak Melihat Parameter Tadi Bisa jadi Overlap Bisa jadi Tidak sesuai Dengan kriteria Dan Tambahan Juga Kalau Misalnya Teman-teman Sesuai Teman-teman Pidata Jadi Teman-teman Tidak Dapatkan Data Data Tugas Seperti Menggambar Rekayasa Dan Apa Yang Lewat Tugas Besar Menggambar Rekayasa Dan Ilmu Ukur Tana Mungkin Akan Ada Data Semacam Itu Dan Teman-teman Akan Mendesain Jalan Sesuai Data Itu Ada Lebar Kira-kira Ada Lebar Jalannya Berapa Terus Perelevasi Maksimalnya Berapa Dan Itu Data-datanya Diambil Dari situ Dan Biasanya Kecepatan Rencana Langsung Diberikan Di data Itu Jadi Teman-teman Harapannya Setelah Apa Setelah Mengikuti Responsi Ini Lebih Pekah Untuk Memper Pengetahuan Diris Soalnya Dari pengalaman Saya dan Jul Juga Pengalaman Dari teman-teman Kakak-kakak Yaitu Lebih banyak Dimenghitung Daripada Menggambar Kalau MKPGJ Ini Oke Kira-kira Begitu Dulu Mungkin Sudah habis Waktu Presentasi Jul Kembalikan Kepada PJ Sebagai MC Moderator Oh iya Kak Tundik Mungkin Kak Tundik Setelah juga Sorry Sebelum Masuk ke PJ Mungkin Setelah juga Ya Jadi kalau Rupa Untuk Di Baca ini Kan dua Kipungan Lengkung Atau Alignment Horizontal Dan Alignment Vertical Kalau Alignment Horizontal Tadi berpengaruh Dengan gaya Sentrifugal Yang sudah saya jelaskan Kalau Alignment Vertical Itu pengaruh Dari Jarak Pandang Dari Gunung Dari Jarak Pandang Dari Kenyamanan Kalau Orang Turam Sekali Turun Terus Tanya Aman Itu sih Hal yang Perlu Ditekankan Dan juga Satu hal yang Penting Kalau Seandainya Teman-teman Masih banyak Pertanyaan-pertanyaan Yang belum bisa Terjawab Dari Sponsi ini Terbuka Terbuka Untuk Teman-teman Bisa tanya langsung Hal-hal Mungkin yang Terorang Semangati Dan mungkin Terorang bisa Jelaskan Terorang juga Kalau waktu Di kelas yang lalu Kita dan Dan teman-teman Lain Biasanya Kalau Tidak Mengerti Terorang Buka Forum Sendiri Angkatan Terorang Diskusi Ini dapat Dari mana Ini apa Jadi Teman-teman Bisa Mempergunakan Juga Teman-teman Saling Berbagi Ilung Kalau Teman-teman Masih Agak Bingung Bisa Bisa tanya Ketorang-torang Kakak yang Mungkin Lebih agak Mengerti Atau Bisa langsung Kedosen Thank you Mungkin Itu yang Bisa Sampaikan Dipsilakan Kembali Ke Vijay Baik Terima kasih Kakak-kakak Kak Andika Dan Kak Julio Yang telah Membawakan Materi Materinya Bagus Menambah Bawasan Dan Sekarang Untuk Peserta Kini Telah Dibuka Tanya Jawab Sesi Tanya Jawab Jadi Jika Ada Yang Ingin Menanyakan Seputar Materi Tadi Atau Tentang Ini PGJ Di Luar Materi Tadi Tetapi Seputar PGJ Silahkan Silahkan Ditanyakan Kepada Kak Pengajar Bisa Lewat Chat Atau Langsung Speak up Tidak Apa-apa Jadi Jika Ada Yang Ingin Bertanya Silahkan Langsung Ditanyakan Atau Mungkin Ada Yang Apa Kepo Tentang Materi Ini Dan Ingin Bertanya Tanya Tentang PGJ Silahkan Ditanyakan Dipersilakan Anika Anika Juga Masih Terus Belajar Karena Juga Belum Pernah Berdesign Jalan Langsung Ini Masih Di Angan Angan Jadi Terus Belajar Jangan Takut Untuk Bertanya Terus Sama-sama Belajar Di Sini Hal Mungkin Yang Masih Mengganjal Atau Hal Yang Menarik Adakah Teman-teman Oh Chat Oke Silahkan Maksudnya Mau chat Di sekarang Atau Di nanti Atau Di 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 mana Biasanya Pertanyaan Akan Muncul Sendiri Ketika Teman-teman Mengerjakan Tugas Ini Dan Karena Yang tadi Terus Terang Mungkin Bisa 6-7 Pertemuan Di Kelas Untuk Membahas Hal Yang Terang Bahas Tadi Biasanya Sinik Memang Setengah Semester Biasanya Dijikan Setengah Setengah Semester Alinjemen Horizontal Dan Setengah Semester Berikutnya Adalah Alinjemen Horizontal Oke Mungkin Boleh Ubah Apa Kita Mau Coba Share Screen Tapi Tugas Selalu Perhitungan Alinjemen Horizontal Oke Let's Share Dulu Ada Kelihatan Teman-teman Ada Ada Jadi Ini Ada Grafik Lengkung Spiral Karena Kan Tadi Sudah Dijelaskan Bahwa Lengkung Spiral Tidak Tetap Jari-jarinya Berubah Nanti Outputnya Seperti ini Akan ada Rumus Dan Tabel Ini Yang Ini tugas Apa ya Suatu Tugas Harian Dan Outputnya Begini Akan jadi Nah Sekedar Berbagi Saja Waktu itu Ini Waktu Kita Gambar Kan Tidak Mungkin Pakai Jangkah Pakai Mister Apa Mister Besi Bapak Bapak Itu Untuk Gambar Ya Pak Karena Waktu itu Manual Mungkin Sekarang Sebanyak Autocad Autocad Kan Jaman Dulu 2019 Mahasiswa Masih ke Kampus Oke Disini Teman-teman Bisa melihat Ada Grafik Nah Grafik Tersebut Ada Satu Juga Ini Maaf Kurang rapi Waktu itu Mesti belajar Pake Excel Teman-teman Harapkan Diharapkan Mampu Membuat Sendiri Seperti Ini Seperti Ini Karena Kebanyakan Dari pengalaman Yang kita Lihat Banyak orang Cuma Pake Orang Pake Excel Tersebut Disitu Teman-teman Bukan Akan Belajar Tapi Harap Teman-teman Boleh Membuat Sendiri Teman-teman Paper Hitungan Di Excel Sampai Jadi Ini Ada Yang tadi Jul Ada Bilang Tugas Sisi E Dan F Maksimal Ada Koordinat Jarak Interpolasi Gradien Sampai Kira-kira Begitu Tapi Kalau Melihat Referensi Boleh Banyak Excel Kak Abram Juga Punya Excel Kalau Nggak Salah Yang Lebih Mantap Dan Ada Dari Senior-senior Lama Yang Beredar Di Masyarakat Kampus Nanti Terang Boleh Buku Share Satu Kaling Materi For Teman-teman Baking Referensi Itu Jodoh Busto Oke Thank you Baik Apakah Masih Ada yang Bertanya Ini Mungkin Setelah Melihat Tugas Tadi Ada yang Terbuka Pikirannya Ingin Bertanya Atau Masih Malu-malu Kalau Malu Speak up Silahkan Chat Di Chat Zoom Silahkan Langsung Saja Masih Ada Waktu Ini Untuk Bertanya Siapa Masih Ingin Ditanyakan Seperti PGJ Atau Tentang Tugas Kira-kira Seperti Apa Tugas-tugas Nanti Mulai Dari Tugas-tugas Kecil Sampai Tugas-tugas Besar Silahkan Ditanyakan Mumpung Ada Dua Pengajar Yang Siap Menjawab Semua Itu Silahkan Kepada Peserta Tidak 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 Usah Malu-malu Bisa Langsung Dijak Kita Baca Pertanyaannya Ini Pertanyaan Dari Mungkin Karena DPC Dia Mau Beritahu Dari Siapa Jadi Kita Izin Bertanya Kak Di Kelas Saya Sudah Mendapatkan Format PQC Terus Dari Dosen Diminta Buat Di CAT Juga Bisa Manual Yang Jadi Pertanyaan Format Gambar Yang Cik Berikan Bagaimana Caranya Format Itu Mau Disalin AutoCAD Mengenai Materi Yang Jadi Pertanyaan Saya Mungkin Lebih ke Pemahaman Menurut Definisi Jalan Bagaimana Menentukan Jenis Tikungan Selain Faktor Topografi Menurut Desain Bagaimana Cara Desain Aspek Selamat Pengendara Karena Setahu Saya Kalau Jalan Lurus Kemungkinan Kecelakaan Juga Besar Namun Tikungan Tajam Juga Kemungkinan Kecelakaan Oke Lebih Besar Kak Menangkap Tiga Pertanyaan Dari Ini Adik Ini Peserta Format Tugas Disalin AutoCAD Kalau Tidak Salah Ada Dua Kemungkinan Ada Kemungkinan Ada Koordinatnya Ada Kemungkinan Disuruh Tentukan Rasanya Sendiri Kalau Disalin AutoCAD Berarti Harus Pastikan Dulu Apakah Memang Ada Koordinatnya Atau Tidak Nah Pada Umumnya Yang pertama Membuat Grid Setelah Membuat Grid Kalau ada Koordinat Setelah Grid Baru plot Data-data Koordinatnya Ke Grid Tersebut Itu Bagaimana Mau plot Itu Nanti Mungkin Teman-teman Dari Tim Responsi Akan Membuat Responsi Juga Mengenai AutoCAD Terus Ada Kalau Dia Dimintanya Gambar Manual Itu Terserah Teman-teman Gambar Dulu Tapi Tetap Akan Buat Grid Grid Di Grid Tersebut Teman-teman Akan Melihat Bagaimana Coba kita Share Whiteboard Oke Jadi Jadi kan Ada Teman-teman Nanti Bikin Begini Grid Tuh Ini Peta Kontur Anggap Lurus Ini Kotak Kotak Saya Teman-teman Baking Jalan Terasa Begini Di Model Ini Kalau Bikin Sendiri Atau Dapat Data Dapat Kasih Begini Nah Setelah Itu Baru Lian Di Koordinat Sini Berapa Kita Juga Belum Terlalu Expert Di CAT Nanti Bisa Tanya Ke Teman-teman Atau Menunggu Responsi CAT Lihat Disini Misalnya Disini Seribu Berapa Begitu Seribu Seratus Berapa Begitu Titik A Koordinatnya Berapa Titik B Koordinatnya Berapa Titik B IP1 Koordinatnya Berapa IP2 Koordinatnya Berapa B Koordinatnya Ini Koordinat Yang Ini Ini Itu Itu akan Diperlukan Untuk Penghitungan Panjang D Tadi Tidak Sempat Dibilang D itu Sejauh Ini D1 Jadi Itu Kira-kira Masalah Salin Untuk Data Yang Diberikan Bergantung Kepada Bagaimana Teman-teman Memplot Datanya Di AutoCAD Terus Mungkin Juga Kalau Seandainya Teman-teman Ada pertanyaan Mungkin Gambarnya Yang Salin Teman-teman Bisa Lihat Contoh-contoh Mengkopi Gambarnya Itu Dilewat Youtube Ataupun Rupa Mas Ada Kurang-kurang Masih Belum Sesuai Ada Kendala Yang Lain Terkait Youtube Mungkin Bisanya Juga Senior Kita Juga Belum Terlalu Alih Untuk Pake AutoCAD AutoCAD Karena Masih Banyak Belajar Dari Youtube Teman-teman Bisa Lihat Kalau Ada Gambar Lalu Di Autocad Bisa Lihat Di Youtube Silahkan Terus Ada Pertanyaan Lanjutan Pemahaman Menurut Definisi Topography Dan Desainnya Bagaimana Cara Mau Desain Jalan Dengan Mengutamakan Aspek Keselamatan Pengendara Sebenarnya Ketika Teman-teman Mendesain Satu Jalan Dengan Mengutamakan Prinsip-prinsip Geometrik Teman-teman Sudah Mengutamakan Aspek Keselamatan Sebab Tujuan Utama Dari Perancangan Geometrik Jalan Agar Teman-teman Dapat Membuat Jalan Yang Nyaman Dan Aman Itu Yang Pertama Masalah Pemilihan Jenis Tikungan Teman-teman Jul boleh share screen ulang Yang apa tadi Ini jalan-jalan yang lewati Dilewati Ada jalan Apa ya Definisinya Ada banyak sekali Dan Klasifikasi Jalannya juga Ada banyak sekali Oke 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 Juli Saya Coba share juga Materinya Oh nanti jadi grup Di bagian Mana Bagian Data-data yang Diperlukan Nah Sebenarnya Tikungan yang akan Teman-teman Desain Bergantung Pada data-data Yang Di data-data Tadi Yang di slide 9 Oke Nantinya akan Bergantung Di ini Data-data ini Sebenarnya terserah Terserah teman-teman Mau pilih circle Level circle SCS Atau SS Terserah Asalkan Memenuhi Kriteria-kriterianya Dan biasanya Yang terbanyak Itu Digunakan Adalah SCS Coba mungkin Jul bisa Apa share Yang diagram alirnya Itu Flow chart Flow chart Nah ini Kita lewat Ini apa Sebenarnya Sebenarnya kita juga Pas pertama lihat ini Bingung Dan ini apa Dan nanti kita Lebih memahami Ketika kita Melakukan desain itu Melakukan desain itu Jadi Ketika teman-teman Disarankan Direkomendasikan Pertama membuat dulu SCS Circle spiral Ketika dia memenuhi Persyaratan-persyaratan ini Ada LC Kurang dari 25 P Kurang dari 10 Kalau dia Apa ya Memenuhi syarat Pakailah Circle spiral Kalau dia tidak memenuhi syarat Kalau dia memenuhi syarat Kalau tidak memenuhi syaratnya ini Teman-teman Hanya bisa menggunakan SCS Kalau teman-teman Tidak memenuhi syarat Memenuhi syarat Yang ini Ada opsi lain Yang bisa teman-teman pakai Dalam hal ini Tukungan spiral Atau tukungan lingkaran Jadi ada syaratnya Ketika teman-teman Melakukan penghitungan Memasukkan rumpus-rumpus Yang tadi Ternyata Jadi overlap Atau Simpelnya kok overlap Begini Ini teman-teman mesti pahami Overlap Itu sebenarnya bagaimana Ini kan ada trase Tuh Bisa kelihatan Dan ada offset Ada apanya Tuh Ada Lebih jelas Lebih pendek Misalnya begini Kan tikungan begini Iya toh Ketika gue nih Pedisain tikungan out Begini Tunggu bagaimana lain Ketika gue nih Pedisain tikungan out Begini Tidak laku dapatan Itu yang dinamakan overlap Yang tersedia Tidak sebanyak Yang dibutuhkan Kan aslinya Dia mestinya Orang sebuah sambung Begini Tentu jalan Asik Dia belok Dia belok ulang Begitu Misalnya Overlap Kalau misalnya Di overlap Teman-teman Antara dua juga Ganti trase-nya Atau Uji dengan Tikungan lain Dari pengalaman kami Kami biasanya begitu Jadi kira-kira itu Di AP Karena setahu saya Bisa juga Menurunkan kecepatan Betul Ada juga opsi Menurunkan kecepatan rencana Atau Menambah super elevasi Kalau tidak juga Ada juga opsi Untuk memperlebar Itu Apanya Lebar jalan Dan Ada kemungkinan Jalan juga besar Karena setahu saya Berkaitan juga Aspek keselamatan Ketika teman-teman Mendesain satu jalan Dengan Menaati kaida-kaida Geometrik jalan Itu juga Ada akan Berpengaruh di Rambu-rambu jalan Jadi Sebenarnya Kalau teman-teman Lihat Ada 10-80 km Per jam Itu sebenarnya Didesain Untuk Keamanannya Teman-teman Berdasarkan Data-data Geometrik jalan Ada kan Kecepatan rencana 100 km Ada kecepatan rencana 120 Dan Itu pun Tidak akan Maksimal di situ Di batas kecepatan Ketika teman-teman Laris 120 Di jalan 120 Laris 130 Ya Itu Sebahaya Bisa jadi teman-teman Out Atau teman-teman Kalau yang bisa Berkendara Oke Kak mau cerita juga Dari Kuliah dosen Sempat memberikan kuliah Yang mana Jalan-jalan yang ada di Khususnya di Manado Tinoor itu Itu poorly designed Itu tidak Tidak terlalu bagus Desainnya dulu Karena Waktu zaman dulu Tidak terlalu memperhatikan Juga Perkembangan-perkembangannya Dan Teman-teman bisa merasakan Kalau jalan terdesain Bagus secara geometrik Ketika teman-teman Berjalan dengan Kecepatan yang Sudah ditentukan Desain 60 Teman-teman akan Nyaman disitu Jarak tempunya Akan sesuai Dan Tidak akan ada Mubah rem-rem kage Atau mubah apa Sampai mendahuli pun Aman Kira-kira begitu Dan juga Kalau jalan terlalu lurus Akan berpengaruh Ke psikologisnya Pengendara Karena kan Kalau terlalu Sogas terus Kalau pengalaman Bawa kendaraan Kalau sogas terus Kalau di jalan lurus Sogas terus Itu subahaya Jadi Ada depi batasan-batasan Itulah Kenapa geometrik jalan Dibutuhkan Kira-kira begitu Kalau masih belum jelas Ada yang bertanya Lihat PC Boleh Bertanya ulang Atau masih ada teman lain Yang bertanya Terima kasih Ayo Ndik Mau tambahkan sedikit ya Itu yang tadi Yang kita jelaskan Terkait Desentrifugal Itu bukan Apa-apa Tapi bukan untuk Demi apa-apa Tapi untuk Demi keamanan Seorang ingin menghindari Jika orang Atau penjelas Seorang pengemudi Ingin masuk ke tikungan Seorang akan menghindari Orang itu akan terlempar Dengan kecepatan yang terlalu tinggi Jadi bisa terlempar Dan Dalam Mendesain ini Inilah yang Yang gunanya Seorang mengerti Sentrifugal tadi Seorang mau desain Orang-orang akan Mereka lempar Mau desain DP Kecepatan Mau desain DP Bentuk tikungan Itulah DP guna Itu sih Oh iya Katun Setel Terkait jenis-jenis Tikungan Yang mungkin Andika belum bilang tadi Tikungan itu Kalau full circle Dia membutuhkan Jari-jari yang lebih besar Jadi mulai dari Full circle Ke spiral-sipiral Terus ke spiral-spiral Jadi dia membutuhkan Jari lebih besar Otomatis Di perlahan Lebih besar yang dia butuhkan Jadi bisa jadi Kalau full circle itu Gampang sekali overlap Kalau DP lahan Enggak besar Kalau So itu Kalau seandainya rupa Full circle-nya bisa Kalau langsungnya turun Ke spiral-sipiral Kalau spiral-sipiral Bisa Otomatis ke spiral-spiral Kalau spiral-spiralnya bisa Baru tolong ubah DP kecepatan rencana Tolong ubah Yang sama yang Andi Kita bilang tadi Itu sih yang bisa Kita tambahkan Terima kasih Oke itu sih Aja dulu Dari Kembalikan ke Jay Baik Oke terima kasih Jawabannya Untuk yang bertanya Saya harap Itu Dapat Menambah wawasan Tentang yang ditanyakan Supaya Lebih paham lagi Tentang Apa yang ditanyakan tadi Baiklah Apakah masih ada Yang ingin bertanya ini Atau Sudah Tidak ada Oke terima kasih Di akhir Bersyukur Terangso boleh Kesponsi Di malam hari ini Ya mungkin Dari Kak sendiri Di akhir Bolehkah ada Mungkin perwakilan Dua orang saja Laki-laki Dan perempuan Mau berikan Ya mungkin Apa no Ya sebenarnya Tadi juga Kan dikeseran Feedback Ya mungkin Ke pengajar Atau Bisa bagikan Oh Kak kita Mengikuti Tadi Kita terlambat Masuk Atau bagaimana Dan kita Yang kita mengerti Bagian ini Bagian ini Atau Lainnya Ya Atau mungkin Oh Kak tadi Mungkin pengajar Terlalu cepat Atau Lainnya No Gitu Atau Kak tadi Kita Bisa Boleh langsung Open Mix Mix Saja Siap Pakai Yang boleh Atau Kalau belum Mengerti Nggak Apa Tadi kita Bingung Boleh Teman-teman Bagikan Kalau begitu Kak mau Tunjung je Dari Tidak 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 Tuan berkenan Julio Dan Tidak Jadi dosen Amin Mungkin dari Perempuan Kak Minta Kesedihan Dari Alfriani Baru Laki-laki Dari David Saja David Si Dua Oke, mulai dari Alfriang Jokang Silahkan Iya, Kak Iya Iya Salam Hilda Kak, boleh mau ulang tuh Pertanyaan Oh iya Itu betul Apa ya Kesan lah Rupa feedback dari Hilda Setelah mengikuti responsi Apa yang didapatkan Dan Pemahamannya Dari Hilda setelah Mengikuti mungkin dari 0 sampai 10 Berapa Atau masukkan-masukan untuk Feedback untuk pengajar Bisa Dipahami Oh iya bisa, Kak Jadi kesan Iko ini responsi Bolehmu mengerti Apa yang sebelumnya Yang tidak dimengerti Karena Malah kuliah PGJ Yang kelas yang Kita ada kontrak juga Belum dapat pertemuan Jadi Ada gambaran sedikit Tentang DP materi-materi yang akan Didapat Nantinya Dan harapan Untuk Pemateri Semoga Boleh Sukses Kedepannya Apa yang diharapkan Semoga Boleh Tersapai Itu sih Kak dari kita Terima kasih Oke, terima kasih Hilda Selalu berbagi Selanjutnya Boleh Dari David Oh iya boleh, Kak Shalom, Kak Sebelumnya Shalom Oke, kalau dari kita, Kak Lebih ke materinya Untuk secara keseluruhan Kita rasa sih Sangat mengantar sekali Karena di trompe kelas Pak Mersif Memang belum diberikan Materi yang Apa ya Mengarah ke tugas besar ini Jadi Otomatis Secara gambaran pun Terang masih buta-buta Kalau mau bilang Jadi setelah Kak Andika Terus Kak Julio Sejelaskan Rasa Jadi kita rasa Dan yang paling terpenting sih Di poin Apa namanya Pembuatan Excel Dan sebagainya Setidaknya Terang serapet kembaran Bagaimana Di pembuatan Dan Bentuk-bentuk Tabur Dan sebagainya Dan mungkin Harapan untuk Kak Julio Dan Kak Andika Untuk kedepannya Bisa Apa ya Lebih Baik lagi Dalam menyampaikan Materi Karena dari kita sendiri Sudah sangat baik Cuma mungkin Tadi mungkin Ada teman-teman yang juga bilang Terlalu cepat Untuk menyampaikan Jadi agak Di pelan-pelan Sebagainya Cuma untuk secara keseluruhan Sudah sangat baik Bahkan Kalau mau bilang Sudah 11 banding 12 dengan dosen Cuma Cuma Apa yang tadi Cuma mungkin Apa namanya Pembawaan materi Agak lebih Di Pelankan Dan sebagainya Mungkin Itu dari saya Sekian Terima kasih Thank you Kak Julio Kak Andika Thank you Al-Friani Dan David Thank you Oke Terima kasih David Membagikan Yuk Nanti Recording dari Youtube Dari Dari Respon seini Akan dipublikasikan Di Youtube Jadi Bagi teman-teman Yang mungkin Tadi Terlalu cepat Atau Ya Ingin melihat lagi Bisa Nanti Dilihat di Youtube Karena mungkin Ya Dari Teman-teman Baru mulai Baru mulai Mungkin memang Dan semenangan Kak Andika bilang Tadi Nanti akan dapat Kesulitannya Saat Mengerjakan Dan Ya Kemungkinan besar Materi tadi Yang tadi Akan lebih Kena Ke teman-teman Oh ternyata Yang dibilang Di responsi itu Ini Begitu Saat mengerjakan Bisa dibuka lagi Baru Ya Kalaupun Sudah dibuka Tapi ternyata Belum dijelaskan Atau Masih kurang Mengerti Ya teman-teman So ada di grup Jadi grup bisa Digunakan Dengan baik Mungkin Ya boleh bertanya Lewat grup itu Ke kakak-kakak Yang ada Kak Indika Ke Julio Oh iya kak Iya Dengan Di luar Selain MKPGJ Juga sih Setelah kita Di MKS Juga banyak MK juga Yang sedikit berat Jadi kalau Di luar MKPGJ Juga teman-teman Ada mau bertanya Kami terbuka Di sana Oke Thank you Oke Thank you Yes Itu seada Tambahan Jadi seada Iyo Plus Kam Iya Oke ya Jadi boleh teman-teman Nggak Iyo Seperti Kak Julio Belang tadi Nggak usah terlalu kaku Nggak usah terlalu formal juga Maksudnya Iya Santai Iya terang Masih sesama mahasiswa Lebih santai saja Oke Dan iya Harapannya Teman-teman Setelah mengikuti Iyo boleh mengikuti materi Tapi mungkin Ada yang Masih kurang mengerti Dan Iyo kena Pasti nanti akan Saat mengerjakan Baru mau lebih kena Iya harapannya Itu no Bisa Itu Belajar baik-baik Apa Kerjakan baik-baik Begitu Pahami baik-baik Iya Kalaupun Belum mengerti Jangan malu-malu untuk bertanya Tanya ke teman satu kelas Mungkin Kalau teman sekelas Belum bisa Tanya ke grup Tanya ke Kakak-kakak Atau bahkan Tanya ke dosen Pasti dosen Iya So Apa Dianugerahkan So belajar lebih Dan begitu Atau mungkin So belajar Terlebih dahulu Dan bisa membagikan Iya teman-teman Jangan ragu No begitu Dan Iya Supaya boleh Bisa Setelah lulus Bisa mengerti Begitu Mata kuliah ini dengan baik Bisa memahami Gitu Mungkin Ya sama dengan Kak Andika bilang tadi Ada Excel-Excel Yang mungkin sudah ada Tapi Pertanyaannya Iya Apakah Bisa jadikan Excel Yang dibuat itu Ada kesalahannya Atau Hanya dibuat Untuk dimengerti oleh Pembuatnya Begitu Atau ada hal-hal Yang harus dimengerti Begitu Dan Kita menghindari Begitu Misalkan terlalu Sopaki Ternyata Salah Atau Setidaknya Harapannya Di cross-check Begitu Harapannya Itu Kalau mengerti Pasti bisa Kalaupun Kembali lagi Kalau belum mengerti Jangan ragu Untuk bertanya Dan itu Jadi Dari teman-teman Yang saya ikut Ini Lihat ada 50-an tadi Ini tinggal 30-an Harapannya Mungkin ada Teman-teman Dari teman-teman Teman-teman Dari teman-teman Yang belum sempat ikut Mungkin mereka juga Masih kebingungan Teman-teman Boleh Menjadi berkat Untuk diorang Membantu Menjelaskan Kalaupun teman-teman Belum Bisa Menjelaskan Bisa Ya Tanyakan Begitu Ke kakak-kakak Nanti Teman-teman Jelaskan Mereka Begitu Boleh Jadi berkat Pada orang Selain juga Berintegritas Dari teman-teman Mengerjakan Begitu Supaya boleh Memahami Betul-betul Ini materi Oke Itu katu Dari kak Sekali lagi Bersyukur Andika Dan Jul Boleh membagikan Materi Terima kasih banyak Tuan Yesus Berkati Dan Ya Mungkin Andika dan Jul Kurang tahu Apakah sebelumnya juga Pernah mengikuti Responsi Atau bagaimana Tapi Pasti juga Apa ya Ya mungkin Lebih ke adik-adik Nanti Harapannya Ya Ketika Pastikan Kalau Tuan berkenan Ya Kak Julio nanti Sudah lulus Kak Andika Sudah lulus Sudah jadi Sarjana Teknik Nanti teman-teman Yang jadi senior Dan Ya Harapannya Jangan Ya Mau juga Untuk berbagi Dengan adik-adik Nantinya Bisa jadi Adik-adik Ya Kak Ya Bersyukur Kak juga Sipil Julio Dan Kakak-kakak yang ada Set ini Juga pernah Menjadi Seperti Adik-adik Dan Ya Begitu Harapannya Nanti Kalau adik-adik Sudah menjadi Seperti Sudah jadi senior Begitu Bisa juga Membagikan ke Adik-adik yang lainnya Begitu Ya mungkin Kalau sibuk Nanti bilang Sibuk Begitu Tapi kalau ada Waktu Ada kesempatan Harapannya Adik-adik juga Mau untuk Berbagi Bukan hanya Di NKPGJ ini Tapi Mata kuliah-mata kuliah Lainnya Yang mungkin Adik-adik Bersyukur Soapaham Oke Ya Itu katu Dari Kak Semangat Memasuki Semester Tiga Oke Andalkan Tuhan selalu Tuhan Yesus Berkati Silahkan Kembali Kepada Kecil Baik Terima kasih Kak Abraham Sudah Membarkan Beberapa Penyampaian Pada kita Semua Sekarang Kita Akan Doa Tutup Setelah Doa Tutup Ini Ada Dokumentasi Jadi Jangan Langsung Keluar Mau Foto Bersama Mungkin Dipersilahkan Kepada Menikah Untuk Bisa Tutup Dalam Doa Oke Sebelum Ketut Mengakhiri Responsi Kita Pada Malam Hari Ini Mari Kita Tutup Dalam Doa Mari Kita Berdoa Ya Allah Bapak Yang bertata Dalam Surga Ini Kami Sebagian Dari Anak Anak Datang Tentu Ketika Menghadap Hari Ritmi Yang Seti Dan Kudus Ya Bapak Pada Malam Hari Ini Kami Mau Mengucap Syukur Kepadamu Karena Atas Berkat Tuntunan Mu Engkau Telah Menyatai Jalannya Responsi PGJ Kami Pada Hari Ini Sehingga Dapat Terselesaikan Dengan Sekala Baik Ya Bapak Pada Malam Hari Ini Kami Mau Mendoakan Buat Kak Julio Dan Kak Andika Yang Telah Menjadi Pengajar Pada Responsi Kali Ini Kiranya Engkau Memberkati Masing-masing Mereka Pelindungi Mereka Tentunlah Seluruh Langkaian Aktivitas Mereka Serta Studi Mereka Sehingga Apa Yang Mereka Kerjakan Itu Semua Dapat Berjalan Sesuai Dan Seturut Dengan Kendak Bagi Teman Teman Yang Telah Mengikuti Responsi Kali Ini Kiranya Engkau Memberkati Dikan Kepintaran Sehingga Materi Yang Telah Diajarkan Tadi Dapat Berguna Bagi Studi Mereka Kedepan Ya Bapak Inilah Doa Dan Perluanan Kami Kiranya Engkau Mau Mengampuni Salah Dasa Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Bawa Doa Ini Amin Terima Kasih Mohon Sudah Memping Kita Dalam Doa Sampai Kiranya Kami Kami Dota Kami